Halo Sobat UI, apakah kamu orang yang suka banget nonton film? Hobi nonton film ini bisa jadi modal kamu untuk jadi seorang kritikus lho. Tapi sebelum itu, simak dulu yuk tips mengkritik film yang satu ini. Sebelum mengkritik sebuah film, ada baiknya Sobat UI belajari dulu istilah-istilah untuk memahami strukturnya. Nah, film itu sendiri punya dua materi utama, yaitu materi naratif dan materi cinematografis. Biar pengetahuan kamu makin luas soal film, Sobat UI bisa mencari teori-teori film dari para alih juga ya. Karena semakin banyak istilah dalam teori film yang kamu tahu, makin tajam pula kritik yang kamu buat. Karena otak kita terbatas untuk menghapal semua hal yang kita tonton dalam layar, sebaiknya Sobat UI mulai mencatat poin-poin penting seperti kekurangan dan kelebihan yang kamu temukan dalam film tersebut. Kamu juga bisa berfokus ke salah satu aspek yang diperkirakan menjadi poin penting dari film itu. Mencari informasi lewat sinopsis atau trailer juga bisa lho, untuk membantu Sobat UI mencari fokus kritik nantinya di film yang utuh. Setelah Sobat UI mencatat banyak hal menarik dari dalam film, kamu bisa mendiskusikannya dengan orang lain. Saat berdiskusi, wajar banget loh kalau Sobat UI punya interpretasi yang berbeda dengan orang lain, dan tidak ada yang salah dari hal tersebut. Secara tidak langsung, prinsip dari kritik film yang kamu buat adalah mengajak orang lain untuk mendapatkan pengalaman menonton seperti yang kamu rasakan. Jadi, Sobat UI sebaiknya tidak membuat kritik yang hanya menceritakan isi film dari awal hingga akhir saja. Selain berpotensi memberikan spoiler, orang lain juga tidak bisa melihat poin kritik yang mau kamu sampaikan. Mengkritik suatu film tidak tergantung pada selera pribadi kamu sebagai kritikus. Untuk itu, hindari penggunaan kata bagus atau jelek saat mengkritik ya Sobat UI. Kamu juga tidak perlu membandingkannya dengan film kesukaanmu, dan tetap berikan kritik berdasarkan film yang disajikan, bukan sesuai tidaknya dengan selera yang kamu punya. Bila memungkinkan, tontonlah film lebih dari satu kali. Saat pertama menonton, Sobat UI bisa menikmati film dengan rileks, tanpa dibebani pikiran untuk mengkritik. Nah, saat kamu menonton untuk yang kedua kalinya, kamu bisa lebih fokus mencari materi kritik dari film itu. Dengan menonton lebih dari satu kali, kamu juga bisa memverifikasi hasil temuanmu, dan menghindari terjadinya misinterpretasi. Setelah tahu ke enam tips tadi, Sobat UI juga harus ingat ya, kalau kritik film bukan menjadi ajang untuk menjelek-jelekan suatu karya, tapi untuk membuka ruang diskusi tentang film tersebut. Semoga Sobat UI bisa mengkritik film dengan bijak dan bertanggung jawab ya. Sampai jumpa lagi di tips-tips lainnya.